Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Ayu Ningsih Official dan seperti biasanya di video kali ini Ayu akan memberikan materi terkait persiapan dalam menghadapi ujian PPAT ya teman-teman meskipun ujian PPAT tahun 2022 sudah berakhir tapi jangan lupa teman-teman terus mempersiapkan diri karena mungkin saja di tahun berikutnya akan dibuka lagi formasi ujian PPAT dan persaingan begitu ketat belum lagi materi dan peraturan-peraturan yang kita harus kuasai begitu banyak jadi teman-teman harus belajar pelan-pelan ya untuk mengingat dan menghafal semuanya sehingga jika ada teman-teman yang belum berhasil lulus pada ujian kali ini akan ada kesempatan besar untuk lulus ke depan jika teman-teman belajarnya mulai dari awal nah sebelum kita lanjut ke video ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara nge-like, komen, share, and subscribe dan jangan lupa juga untuk nge-share ke semua teman-teman karena banyak sekali teman-teman kita yang belum mengetahui bagaimana cara belajar praktis agar kita mudah mengingatnya yuk kita nonton aja video ini sampai habis ya baik teman-teman pada video kali ini Ayu akan memberikan materi terkait pembinaan dan pengawasan PPAT yang sebenarnya merupakan bagian dari peraturan jabatan PPAT tapi karena memang terlalu banyak peraturan jabatan PPAT makanya untuk pembinaan dan pengawasan PPAT Ayu buat dalam video tersendiri nah lagi-lagi teman-teman juga harus tahu ya karena terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT biasanya juga akan keluar pada saat upat dibuka nah kita tahu Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPAT yang diatur dalam pasal 33 PP nomor 24 tahun 2016 dan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Garis Miring Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan pejabat pembuat akta tanah dimana kita lihat juga mandat dari lahirnya PP nomor 2 tahun 2018 berdasarkan tugas dari kementerian yang diatur dalam pasal 33 tadi PP 24 tahun 2016 dimana seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan itu adalah menteri nah lahirnya juga Permen ATR Garing KBPN nomor 2 tahun 2018 dimaksudkan sebagai sebuah pedoman yang dipakai dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi terhadap PPAT yang dilakukan oleh kementerian nah teman-teman sebenarnya kita saat menghadapi upat itu juga tidak mudah tapi begitu kita lulus upat nanti juga ada tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan next video Ayu akan buat tahapan apa saja jika teman-teman sudah lulus upat sampai dengan pengangkatan dan membuka kantor tapi sebelumnya teman-teman juga harus tahu karena PPAT juga turut dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh menteri ada pun tujuan dari Permen ATR KBPN nomor 2 tahun 2018 ini dibuat yang pertama adalah untuk mewujudkan PPAT yang profesional berintegritas dan melaksanakan jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan kode etik ya ini adalah salah satunya kenapa? karena banyak sekali kita lihat pada saat praktek PPAT itu terlalu banyak yang berbeda ya antara praktek dengan teori yang diatur dalam ketentuan perundangan nah makanya bagi teman-teman yang baru saja lulus dan akan mengajukan pengangkatan untuk SK makanya jadilah nanti PPAT yang profesional apa yang ada di peraturan itulah yang dilaksanakan pada saat praktek menjadi PPAT nah tujuan yang kedua adalah secara keseluruhan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan juga Kepala Kantor Pertanahan karena nggak mungkin jika Menteri harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh PPAT PPAT yang ada di seluruh Indonesia nah makanya untuk daerah dan wilayah untuk pembinaan dan pengawasan itu ditugaskan kepada Kanwil dan juga Kantah yang ada di Kabupaten Kota nah dalam melaksanakan pembinaan Kepala Kantor Wilayah BPN dan atau Kepala Kantor Pertanahan dapat dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT sesuai dengan tugas dan kewenangannya nah dalam hal ini juga pengawasan turut dilakukan oleh pihak eksternal ya bukan hanya dari Kanwil dan Kantor Pertanahan tapi juga melibatkan Majelis Pembina dan Pengawas yang diambil dari unsur-unsur yang lain di luar Kementerian di slide berikutnya nanti kita akan melihat unsur-unsur apa saja itu dari Majelis Pembina dan Majelis Pengawas PPAT nah secara umum kita lihat tugas pembinaan PPAT yang pertama berada di Kementerian atau Menteri yang kedua berada di Kanwil ya Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Pertanahan nah pembinaan Menteri itu meliputi yang pertama itu adalah penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas jabatan PPAT jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akan dikeluarkan oleh Menteri nah yang kedua pemberian arahan pada semua pihak yang berkepentingan terkait dengan kebijakan di bidang ke PPAT-an yang ketiga menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan yang keempat memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan kode etik ya ada pun pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Pertanahan yang pertama penyampaian dan penjelasan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Kementerian membuat kebijakan dan Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Pertanahan mensosialisikan atau menjelaskan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian nah berikutnya juga melakukan sosialisasi desiminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan yang ketiga pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik dan garis miring atau pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan kode etik nah jadi nanti ada pemeriksaan atau pembinaan ya pengawasan secara berkala dan juga ada periodik nah bagi teman-teman sebelum memulai buka kantor ada baiknya mengetahui dan apa saja sebenarnya kewajiban yang harus dipersiapkan oleh PPAT sehingga pada saat dilakukan pengawasan kita juga sudah siap dan tidak diberikan sanksi ya karena kealpaan kita dalam mempersiapkan kewajiban bulanan kita ya nah berikutnya ruang lingkup pengawasan terhadap PPAT meliputi apa saja nah yang pertama pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT yang kedua pendegakan aturan hukum sesuai dengan peraturan perundangan di bidang PPAT pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dilakukan untuk memastikan PPAT melaksanakan kewajiban dan jabatan PPATnya nah jadi ada kewajiban PPAT pengawasannya untuk melihat sejauh mana PPAT itu melaksanakan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya lalu kalau misalnya terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu objek pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT tersebut berupa pengawasan yang pertama tempat kedudukan kantor PPAT apakah benar disitu sesuai dengan alamat yang diserahkan kepada kanwil atau sudah pindah tempat atau memang cuma ada pamplet tapi tidak berkantor atau kantornya tutup nah yang kedua itu pengawasan terkait stempel jabatan PPAT yang ketiga papan nama dan kop surat PPAT yang keempat penggunaan formulir akta, pembuatan akta, dan penyampaian akta yang kelima penyampaian laporan bulanan akta yang keenam pembuatan daftar akta PPAT yang ketujuh penjelidan akta, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta dan kedelapan pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri pengawasan atau pelaksanaan jabatan dilakukan dengan pemeriksaan ke kantor PPAT secara langsung atau cara pengawasan lainnya yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah BPN dilaksanakan secara berkala yang kedua kepala kantor pertanahan dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun lalu majelis pembina dan pengawas PPAT untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan menteri dapat membentuk majelis pembina dan pengawas PPAT yang bertugas untuk membantu menteri dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT majelis pembina dan pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT majelis pembina dan pengawas PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk majelis pembina dan pengawas PPAT terdiri dari tiga yang pertama majelis pembina dan pengawas pusat atau PPAT pusat MPP majelis pembina dan pengawas PPAT wilayah atau MPPW yang ketiga majelis pembina dan pengawas PPAT daerah atau MPPD nah keanggotaan majelis pembina dan pengawas PPAT terdiri atas unsur kementerian dan IPAT dalam melaksanakan tugasnya majelis pembina dan pengawas PPAT dibantu oleh seorang sekretaris sekretaris bukan merupakan anggota majelis dan bertugas menangani bidang administrasi sekretaris dapat dibantu paling sedikit oleh dua orang yang berbentuk sekretariat yang berasal dari unsur kementerian sekretaris dan jumlah anggotanya ditetapkan oleh Direktoral Jenderal untuk MPPP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN untuk MPPW dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk MPPD ada pun persyaratan pengangkatan sebagai majelis pembina dan pengawas PPAT yaitu yang pertama berkewarga negara Indonesia yang kedua berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau pejabat di kementerian yang mempunyai pengalaman di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah yang ketiga tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman pidana paling sedikit lima tahun dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mempunyai hukum tetap nah kita lihat majelis pembina dan pengawas PPAT tadi terdiri dari tiga organ ya yang pertama ada majelis pembina dan pengawas pusat MPPP ini berjumlah 11 orang terdiri dari satu orang ketua yang berasal dari unsur kementerian yang dijabat oleh direktur, jenderal atau pejabat yang ditunjuk satu orang wakil ketua yang dijabat oleh unsur IPAT ya atau ikatan pejabat pembuat akta tanah dan sembilan orang anggota dengan komposisi lima orang dari unsur kementerian dan empat orang dari unsur IPAT nah ini untuk MPPP sementara untuk majelis pembina dan pengawasan pengawas wilayah atau MPPW itu berjumlah lebih sedikit lagi tetap ganjil kalau tadi 11 ini menjadi sembilan orang satu orang ketua berasal dari unsur kementerian yang dijabat oleh direktur, jenderal atau pejabat yang ditunjuk satu orang wakil ketua yang dijabat oleh unsur IPAT dan tujuh orang anggota dengan komposisi empat orang dari unsur kementerian dan tiga orang dari unsur IPAT lalu berikutnya majelis pembina dan pengawas daerah atau MPPD terdiri dari berjumlah sembilan orang satu orang ketua berasal dari unsur kementerian yang dijabat oleh direktur jenderal atau pejabat yang ditunjuk satu orang wakil ketua yang dijabat oleh unsur IPAT dan lima orang anggota dengan komposisi tiga orang dari unsur kementerian dan dua orang dari unsur IPAT dalam hal ini unsur kementerian selalu lebih banyak komposisinya daripada unsur IPAT ada pun tugas ketua majelis pembina dan pengawas PPAT mulai dari pusat atau MPPP menindaklanjuti yang pertama usulan kepala kantor wilayah BPN atas rekomendasi pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat dari kepala kantor wilayah BPN kedua permohonan keberatan PPAT terlapor atas penjatuhan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara nah lalu tugas dari MPPW menindaklanjuti yang pertama usulan dari kepala kantor pertanahan atas rekomendasi pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat serta laporan mengenai rekomendasi pemberhentian sementara bagi PPAT karena tetap melakukan pelanggaran setelah mendapatkan dua kali teguran yang kedua keberatan PPAT terlapor atas penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis lalu tugas dari MPPD adalah menindaklanjuti temuan kantor wilayah BPN atau kantor pertanahan terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT dengan membentuk dan menugaskan tim pemeriksa MPPD untuk melakukan pemeriksaan nah tadi teman-teman begitu ada pemeriksaan berkala atau secara periodik itu ditemukan ada pelanggaran maka ditindaklanjutilah temuan tersebut dari kantor wilayah atau kantor pertanahan dengan membentuk dan menugaskan tim pemeriksa yang berasal dari MPPD untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran tersebut nah pemeriksaan PPAT dilakukan dengan cara yang pertama pemanggilan terhadap PPAT terlapor dilakukan paling banyak tiga kali pemanggilan pertama dilakukan paling lambat tujuh hari kalender sebelum pemeriksaan jadi ada tiga kali pemanggilan dengan waktu jarak pertama itu pemanggilannya berjarak tujuh hari yang kedua apabila pemanggilan pertama sampai dengan hari ketujuh hari kalender terlapor tidak datang sejak tanggal pemanggilan maka tetap dilanjutkan dengan pemanggilan kedua apabila juga dalam jangka waktu tujuh hari kalender setelah panggilan kedua terlapor juga tidak datang maka akan dilakukan pemanggilan ketiga selanjutnya apabila tujuh hari kalender setelah panggilan ketiga terlapor juga tidak datang maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran terlapor lalu ketua, wakil ketua dan anggota majelis pembina dan pengawas PPAT dapat menjadi tim pemeriksa dengan syarat yang pertama tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan PPAT yang diduka melakukan pelanggaran yang kedua tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan garis miring atau ke atas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga yang ketiga tidak mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan terhadap PPAT dibuat dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan membuat alasan serta pertimbangan yang dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT sebagai terlapor hasil pemeriksaan MPPD rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor dapat berupa yang pertama pemberian teguran tertulis ya atas hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberian sanksi teguran tertulis kepada kepala kantor pertanahan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat teguran tertulis kepada PPAT yang bersangkutan kedua pemberian sanksi pemberhentian berupa pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat atas hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberhentian sementara pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada kantor pertanahan menyampaikan usulan kepada kantor wilayah BPN selaku ketua MPPW tiga tidak terjadi jika tidak terjadi indikasi pelanggaran jika hasil pemeriksaan berupa tidak adanya suatu indikasi pelanggaran maka kepala kantor pertanahan memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan dengan ditembuskannya kepada kepala kantor wilayah nah teman-teman karena pada saat ditemukan adanya pelanggaran PPAT tersebut akan dipanggil secara terlapor tapi PPAT yang tadi diindikasi ditemukan pelanggaran itu berhak untuk mengajukan pembelaan diri ya nah apabila pembelaan dirinya itu diterima maka tidak ada pemberian sanksi selesai disitu tapi apabila alasannya tidak diterima barulah dilanjutkan dengan sanksi-sanksi tadi ya lalu hasil pemeriksaan MPPW berupa rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor dapat berupa yang pertama pemberian sanksi pemberhentian sementara apabila hasil pemeriksaan berupa pemberhentian sementara Kepala Kantor Wilayah BPN menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara menyetujui atau menolak keberatan terlapor apabila hasil pemeriksaan berupa persetujuan atas keberatan oleh PPAT terlapor Kepala Kantor Wilayah BPN menerbitkan surat keputusan untuk membatalkan surat keguran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya rekomendasi dari tim pemeriksa MPPW dan jika hasil pemeriksaan berupa menolak keberatan oleh PPAT terlapor Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan dengan ditumbuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang ketiga rekomendasi pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat jika hasil pemeriksaan berupa rekomendasi pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal Selaku Ketua MPPP Hasil pemeriksaan MPPP berupa rekomendasi dalam pemberian putusan dan jenis sanksi terhadap PPAT terlapor berupa yang pertama pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat apabila pemeriksaan berupa pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat Kedua, menyetujui atau menolak keberatan terlapor apabila hasil pemeriksaan berupa persetujuan atas keberatan oleh terlapor Menteri menerbitkan surat keputusan untuk membatalkan keputusan pemberhentian sementara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN namun jika pemeriksaan berupa menolak keberatan oleh PPAT terlapor maka Menteri memberitahukan kepada PPAT yang bersangkutan Dengar ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri kepada PPAT terlapor bersifat final Bantuan Hukum Terhadap PPAT Kementerian, Majelis Pembina, dan Pengawas PPAT dan Garis Miring atau IPAT dapat memberikan bantuan hukum terhadap PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh penyidik PPAT yang dipanggil sebagai saksi maupun tersangka oleh penyidik dapat mengajukan permohonan bantuan hukum berupa, yang pertama, untuk mendapatkan saran atau masukan untuk memperoleh pendampingan dalam penyidikan atau keterangan ahli di pengadilan nah, jadi dapat mengajukan berupa apa nih bantuan hukum yang diharapkan apakah berupa saran, hanya pendampingan atau membutuhkan keterangan ahli di pengadilan nah, ini semua juga bisa di ajukan untuk mendapatkan bantuan hukum dari IPAT sangsi administratif terhadap PPAT sangsi merupakan alat pemaksa sebagai hukuman untuk mentaati ketetapan yang telah ditentukan dalam peraturan atau perjanjian pemberian sangsi yang dikenakan terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran dapat berupa, yang pertama, sangsi berupa teguran tertulis yang kedua, sangsi pemberhentian sementara dengan jangka waktu A. sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap B. sampai dipenuhinya kewajiban C. pemberhentian sementara dengan jangka waktu 3 bulan D. 6 bulan E. 1 tahun F. 2 tahun G. 3 tahun yang ketiga, sangsi pemberhentian dengan hormat dan yang keempat, berupa sangsi pemberhentian dengan tidak hormat Sangsi pemberhentian dengan hormat dapat diajukan kepada PPAT dalam hal 1. PPAT menjalankan tugasnya dalam kondisi yang tidak memenuhi syarat kesehatan yang kedua, PPAT merangkap jabatan yang dilarang 3. PPAT melaksanakan tugas jabatan dalam keadaan pilot berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 4. PPAT melaksanakan tugas jabatan dalam keadaan di bawah pengampuan secara terus menurut selama 3 tahun Sangsi pemberhentian dengan tidak hormat dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal A. PPAT membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan B. PPAT melakukan pembuatan akta sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan C. PPAT melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten kota, pemekaran provinsi, atau membuat akta tukar-menukar akta pemasukan ke dalam perusahaan, atau akta pembagian harta bersama mengenai beberapa hak atas tanah garas miring hak milik atas satwa rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam wilayah kerjanya D. PPAT memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan E. PPAT membuka kantor cabang atau perwakilan atau bentuk lainnya di dalam dan garas miring atau di luar wilayah kerjanya F. PPAT melanggar sumpah jabatan sebagai PPAT G. PPAT membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak H. PPAT membuat akta mengenai hak atas tanah Garas miring hak milik atas satwa rumah susun yang objeknya masih berada dalam sengketa I. PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak J. PPAT membuat akta dihadapan para pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum sesuai akta yang dibuatnya K. PPAT membuat akta dalam masa dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara atau dalam keadaan cuti L. IPAT PPAT dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih Sangsi teguran tertulis dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal A. PPAT tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta yang telah dibuat oleh para pihak Kepada para pihak B. PPAT tidak menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen yang bersangkutan kepada kepala kantor pertanahan dalam waktu 7 hari kerja sejak ditanda tangani akta yang bersangkutan C. PPAT memungut biaya atau uang jasa kepada seseorang yang tidak mampu D. PPAT membuat akta pemindahan hak atas tanah tanpa dilengkapi surat pernyataan dari calon penerima hak yang menyatakan bahwa dengan pemindahan hak tersebut tidak melanggar ketentuan batas maksimum penguasaan tanah dan ketentuan tanah absante atau tanah gunta Yang E. PPAT menyampaikan akta pemberian hak tanggungan berikut dokumen lain kepada kantor pertanahan dalam waktu yang melebihi 7 hari kerja F. PPAT tidak memasang papan nama dan tidak menggunakan stempel dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan G. PPAT tidak membuat daftar akta yang dibuat dalam satu buku daftar akta untuk semua jenis akta yang dibuatnya H. PPAT tidak mengisi buku daftar akta dan tidak menutupnya setiap akhir hari kerja sesuai ketentuan I. PPAT tidak menutup pengisian buku daftar akta PPAT yang dibuatnya pada akhir kerja terakhir di setiap bulan J. PPAT tidak menutup pengisian buku daftar akta dan tidak melaporkan kepada kepala kantor pertanahan setempat sebelum melaksanakan cuti K. PPAT tidak menutup pengisian buku daftar akta PPAT yang dibuatnya pada akhir hari kerja sebelum menjalankan cuti D. Diberhentikan sementara atau berhenti dari jabatannya L. PPAT meninggalkan kantornya lebih dari 6 hari kerja berturut-turut tidak dalam rangka menjalankan cuti M. PPAT tidak melaporkan berpindah alamat kantor yang masih dalam kabupaten kota kepada kepala kantor pertanahan tempat kedudukan PPAT N. PPAT tidak mengajukan permohonan mengenai perubahan tempat kedudukan atau daerah kerja PPAT secara tertulis kepada menteri karena alasan pemekaran kabupaten kota atau provinsi dalam jangka waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggal undang-undang mengenai pemekaran wilayah diundangkan O. PPAT tidak membuka kantor pada hari kerja P. PPAT tidak menerakan stempel jabatan PPAT pada akta, salinan akta, surat, dan dokumen lain yang merupakan produknya K. PPAT tidak menggunakan sok kop surat jabatan PPAT dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang ada R. PPAT tidak melakukan penjili dan akta yang telah dibuatnya sesuai ketentuan S. Perbuatan lain yang menurut Menteri, Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan MPPP, MPPW, MPPD yang dapat dikoalisifikasikan sebagai pelanggaran aturan dan kode etik Sanksi pemberhentian sementara sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal Yang pertama, PPAT sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara selama-lamanya 5 tahun atau lebih berat Kedua, PPAT dalam proses pilot atau penundaan kewajiban pembayaran utang Sanksi pemberhentian sementara dengan jangka waktu sampai terpenuhinya kewajiban yang dilanggar oleh PPAT dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal Yang pertama, PPAT diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kabupaten kota yang lain daripada tempat kedudukan sebagai PPAT PPAT tidak mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan notaris atau berhenti sebagai notaris pada tempat kedudukan yang berbeda C. PPAT tidak menyampaikan alamat kantornya, contoh tanah tangan, contoh paraf, dan terancap garis milik stempel jabatannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati atau Wali Kota, Ketua Pengadilan Negeri dalam hal diperlukan Dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersantukutan sesuai dengan ketentuan perundangan D. PPAT tidak berkantor di dalam daerah kerjanya E. PPAT yang berhenti menjabat sebagai PPAT karena pindah daerah kerja dan tidak menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT lain di daerah kerjanya Sedangkan sanksi pemberhentian sementara dengan jangka waktu paling lama 3 bulan dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal PPAT tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya Nah jadi hati-hati teman-teman karena jika PPAT tidak menyerahkan laporan bulanan Maka bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara dengan jangka waktu 3 bulan Lalu sanksi berupa pemberhentian sementara dengan jangka waktu paling lama 6 bulan dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal A. PPAT tidak melaksanakan jabatannya secara nyata dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah B. PPAT melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT C. PPAT memungut uang jasa atau honorarium PPAT termasuk uang jasa honorarium saksi D. melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta D. dalam waktu 2 bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali E. PPAT melakukan perbuatan tercelah F. PPAT membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan yang materinya juga memuat kuasa lain seperti kuasa substitusi G. PPAT yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional untuk menerima protokol yang berhenti menjabat sebagai PPAT tidak bersedia menerima protokol PPAT tersebut H. PPAT tidak melakukan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satwa rumah susun dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan sebelum pembuatan akta Sedangkan sanksi pemberhentian sementara dengan jangka waktu paling lama 1 tahun dapat dijatuhkan kepada PPAT Dalam hal A. PPAT membuat akta yang saksinya tidak memenuhi syarat B. PPAT menjalankan jabatannya sebagai PPAT sebelum mengucapkan sumpah jabatan PPAT C. PPAT membuat akta terhadap tanah terdaftar tetapi kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak atas tanah atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan D. PPAT membuat akta terhadap tanah belum terdaftar tetapi kepadanya tidak disampaikan surat bukti hak E. Pembuatan akta dilakukan atas dasar surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak F. Pembuatan akta dilakukan tanpa izin pejabat atau instansi yang berwenang apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku G. PPAT membuat akta untuk PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat kedua menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa atau menjadi kuasa dari pihak lain H. Pengisian belangku akta dalam rangka pembuatan akta PPAT tidak dilakukan sesuai dengan kejadian status dan data yang benar serta tidak didukung dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan I. PPAT melakukan pungutan di luar uang jasa honorarium PPAT Sangsi pemberhentian sementara dengan jangka waktu paling lama 2 tahun dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal PPAT melanggar kode etik profesi Dan sangsi pemberhentian sementara dengan jangka waktu paling lama 3 tahun dapat dijatuhkan kepada PPAT dalam hal PPAT berada di bawah pengampuan Sedangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dilakukan oleh B. Kepala Kantor Wilayah BPN untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara C. Menteri untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat Organisasi profesi PPAT dan kode etik PPAT diatur dalam pasal 69 perkaban nomor 1 tahun 2006 Yang pertama, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT dan garis miring atau PPAT sementara Dua, organisasi profesi PPAT dan garis miring atau PPAT sementara Dua, organisasi profesi PPAT dan garis miring atau PPAT sementara wajib menyusun Satu, kode etik profesi PPAT yang berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota PPAT dan PPAT sementara Tiga, penyusunan kode etik profesi PPAT dilakukan oleh organisasi profesi PPAT secara bersama-sama dengan kode etik profesi PPAT yang telah disusun disahkan oleh kepala badan sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi PPAT Itu dia teman-teman terkait pembinaan dan pengawasan PPAT Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian dan materi ini juga menjadikan bekal bagi kita semua apalagi terhadap PPAT yang sudah menjalankan jabatannya secara nyata Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya